Halo guys, balik lagi di channel Cuke Habibi, salam gesek Hari ini gue pengen bahas 2 buah buku yang biasanya dipakai para pemula untuk belajar Buku apa? Check it out Oke, 2 buah buku itu adalah yang pertama Suzuki Dan yang kedua Mayabeng, Suzuki dulu ya Suzuki ini merupakan buku yang menurut gue paling banyak dipakai untuk Asia ya, terutama Asia Teman-teman gue yang guru biola biasanya dia rekomendasi buku Suzuki ini Jadi buku Suzuki ini isinya itu lebih ke repertoire atau lagu-lagu Walaupun lagunya ya bisa dibilang masih ke arah klasik ya Cuman emang secara penjarian, secara teknik, secara baca emang step-stepnya tuh enak banget Misalkan lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga itu berasa tuh peningkatan-peningkatannya Mau dari segi baca, mau dari sisi teknik, mau dari sisi penjarian Itu sangat enak banget Kalau untuk buku Suzuki violin ini biasanya untuk buku pertama dia pakenya tangga nada A ya Kalau di piano kan biasanya main di C itu paling enak Sedangkan kalau di violin itu emang menurut gue emang A paling enak A, D atau G itu paling enak tuh tangga nadanya Jadi Suzuki ini emang enak gitu untuk para pemula Oke langsung kita lihat aja buku Suzuki itu isinya apa aja Nah jadi ini dia penampakan dari buku Suzuki violin Ini yang masih volume 1 ya Nanti deskripsinya gue kasih di bawah biar teman-teman bisa download juga Ini introductionnya, terus nah ini sekedar cara-cara pegang doang Posisi dan segala macem Nah sebelum belajar lagu, biasanya dikasih pemanasan dulu Yaitu exercise-exercise kayak gini Jadi senar kosong dulu Ini bentuk-bentuk pola ritemnya Nah ini lagu-lagunya Pertama lagu-lagu Tingle Tingle Little Star Emang sih lagu bisa dibilang lagu anak-anak ya Nah cuman ini emang tujuannya biar teman-teman tau penjariannya dulu Dan menggunakan tangga nada A ya Tiga crash A, B, C, D, E, F, G, S, A Nah ini variasi-variasinya Jadi isinya emang bener-bener lagu-lagu Ada Lightly Rose, Song of the Wind, terus Gotel on Roddy Dan lagu-lagunya emang gak panjang-panjang Paling cuma empat baris Ya mungkin sekitar ada belasan lagu lah Mungkin sekitar satu sampai lima belas lagu Ketengah udah mulai tangga nada D Yaitu dua crash Nah baru terakhir pakai tangga nada G Jadi di buku ini ada tiga tangga nada ya Di awal belajar A dulu Terus D Baru yang terakhir G Sampai lagu yang terakhir yaitu Gavod Nah ini Gavod Sudah ketemu seperlapan Takato Sama sepersebelas legato Sekarang buku yang kedua Nah ini buku yang kedua yaitu Maya Bank Violin Method Ini merupakan buku etude bisa dibilang Kalau tadi buku tentang repertoire ini buku etude Buku khusus emang kita belajar bacanya Kalau enggak kita belajar tekniknya Ini bagian-bagian biola Itu posisi bermain Semua segala macem Nah ini tangga nadanya Nah kita harus apal ini ya Diperlihatkan kalau para nadanya itu Garis-garisnya nadanya apa aja Ini ada dari G Terus sampai B Berarti Kita belum belajar sampai posisi-posisi yang tinggi ya Paling ini masih posisi satu Di biola itu enggak ada nada di bawah G ya Yang itu G udah paling mentok Paling rendah Karena senar paling atas tuh Senar keempat itu Senar G Kalau mau nada yang lebih rendah ya Harus dikendorin Untuk yang ini Teman-teman tolong dibaca Dengan sesama Tentang whole note Half note Quarter Eight Sama 16 Atau 11 Ini tanda istirahatnya Kalau di Maya Bank ini Dia lebih fokus ke Baca emang Gue pertama kali belajar Rasanya emang bener-bener Fokus dibaca Misalkan di bagian ini Kita belajar baca Note quarter Note seperempat Dan di varian sama tanda istirahat Nanti ada tandanya ini Jadi itu Agak istirahat Itu agak istirahat Jadi emang Kalau di Maya Bank ini Dia lebih detail ya Tapi misalnya kita lihat Itu A string Jadi Terus A string Jadi emang Kita latihannya Persenar Perjari Jadi emang lebih Detil Dibanding dengan Suzuki Violin Method Tadi Dia lebih ke arah Lagu-lagu Nah saran gue Sebelum teman-teman Baca Suzuki ini Teman-teman coba Dikit-dikit Baca Maya Bank Supaya lebih Detil aja Belajarnya Buku Maya Bank ini Dia lumayan tebal Dibanding dengan Buku Suzuki Tadi Cuman Kalau Maya Bank ini Step-stepnya itu Gak terlalu jauh Sedangkan Suzuki tadi Dari lagu ini Ke lagu selanjutnya Itu lumayan berasa Tingkat kesulitannya Cuman kalau Maya Bank Bener-bener Dia satu senar Satu senar Pelan-pelan Jadi untuk bacanya Menurut gue Maya Bank ini Lebih mudah Cuman Harus lebih sabar aja Latihannya Emang agak bete sih Karena Belajarnya Note-note doang Gak ada lagu Ada sih lagu Cuman lagu-lagu Gitu doang sih Lebih enakan lagu-lagu Di Suzuki Violin Method Menurut gue Nah buku ini Cara bacanya Harus lihat Judul-judulnya ini Misalnya Second Little Etude 3 per 4 time Jadi disini kita belajar Ketukan 3 per 4 Itunya harus dibaca terus Terus ada Etude Ini ada lagu Lagu yang sederhana Nah kalau lagu di Maya Bank ini Dia ada Pupil Dan Teacher Jadi teman-teman Bisa latihannya berdua Sama gurunya Kalau di Suzuki tadi Paling main Ada yang sama Bareng gurunya Kalau ini enak Misalnya ada seniornya Yang udah lebih bisa Ayo kita latihan Maya Bank Bareng-bareng Jadi bisa ada temannya Untuk jumlah halamannya Disini Itu ada Pokoknya 97 halaman Dibanding dengan Suzuki Violin tadi Itu hanya 25 halaman Jadi gimana teman-teman Mungkin teman-teman punya Referensi buku yang lain Kalau ini sih Referensi gue KTK gue pertama kali Bajar biola Menurut gue ini udah bagus banget Tinggal kita masalah Mengcombine Antara Maya Bank Dan Suzuki ini Ini Suzuki yang duit ya Ini Suzuki untuk yang teacher Kalau buku Suzuki gue Yang buat student Ketinggalan di sekolah Jadi gue Gak punya Biasanya gue taruh di meja kerja gue Oke Cukup segitu dulu Dari gue Semoga Ini bermanfaat Kalau misalnya teman-teman Ada referensi lain Silahkan komen di bawah Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Channel gue Supaya gue makin rajin Buat konten Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax